Dari Gopel Makassar akan menyampaikan beberapa perkembangan terkait dengan gerakan-gerakan OJP Pasca, Woksop, yang dilakukan di Makassar, bulan-bulan sekemarin. Nah, untuk Perjun Timur itu ada 30 pulau besar yang menjadi wilayah lemah sudara dari Perjun Timur itu. Ada Puslawesi, Pulau Marubu, Angkot, dan Pulau Papua. Nah, di Puslawesi itu yang ada kemarin di Woksop, hanya satu provinsi tidak hadir dari Tentalo, kemudian di Pulau Maluku dan Ambon dari Maluku Utara yang tidak hadir, dan satu provinsi di Papua yang tidak hadir. Selepas ini ada semua. Nah, pada pertemuan tersebut, ada dua isu yang kemudian berkembang dan kita bisa mengenanya, di mana para peserta Woksop itu mencoba untuk menelisih kira-kira persoalan-persoalan yang berguna-persoalusinya. Yang pertama adalah pada isu kemampuan baru. Betul, apa yang dikatakan dari Pak Lutfi, bahwa dentuman isu UJP ini hanya ternyata di tingkat nasional. Di tingkat daerah, sebelum UJP kemarin itu, di antara UJP sendiri masih banyak yang belum familiar yang istilah UJP itu. Apalagi di tingkat pemerintah. Nah, mungkin ini terkait dengan persoalan bahasa. Karena fakta yang terjadi ketika kita mencoba mengelusuri dari teman-teman yang hadir bahasa itu, bahwa apa yang menjadi fokus dari UJP itu ternyata berhasil lakukan semua. Berhasil lakukan, berkemarin mendorongkan kekuatan informasi. Tapi kemudian, ini kan nampak aja bahasa UJP ini tidak mampu modir kegiatan-kegiatan lho, di dalam teman-teman tersebut. Sehingga sesepakat tadi dengan usulah Ibu Sapa Ibu Tara bahwa, mungkin UJP ini juga bukan istilahnya yang lebih, lebih mengindonesia mungkin. Seperti itu. Agar fakta-fakta yang terjadi lho, teman-teman di daerah itu, itu kemudian bisa dikomodir di dalam agama UJP ini. Nah, dari sekolah bagian, itu yang pertama yang muncul, mengembungkan pada buksan pada saat itu. Kemudian, sinergi gerakan. Nah, ini yang menjadi fokus dari teman-teman pada saat itu, bahwa apa yang dapat pada teman-teman di Papua, di Pulau Maluku, dan kemudian di profesi lain, di Bursa Lebesi, itu belum terjahit secara baik. Belum tersinergikan dengan gerakan-gerakan yang tersebut. Nah, kemudian pada isu kedua, di isu kelembagaan, isu kelembagaan, nah ini saya kira juga terkait dengan menjadi kerasan kita semua mungkin, termasuk kami di Sulawesi, bahwa idealnya gerakan-gerakan mendorong ketabung informasi ini, idealnya bersinergi antara gerakan-gerakan daerah. Nah, tinggal bagaimana dengan sinergi gerakan, saya kira akan menurut saya, mungkin kita akan perlu sedikit berpikir keras untuk mencari pisan-pisan tersebut. Karena, itu kan dibawa, apa yang jago oleh teman-teman daerah, sebenarnya sudah ada banyak. Apa yang teman-teman dorong dikasih, itu juga teman-teman daerah sudah lakukan. Nah, itu ada dua isu yang berkembang pada saat workshop itu, isu subtansi OJP dan isu kelembagaan yang kemudian mengumumkan. Nah, berkait dengan dua isu tadi, maka ada beberapa hal konfirmasi yang bisa mungkin menjadi bahan-bahan kita bersama. Terkait dengan OJP, saya khawatir, yang sampai kata OJP ini sama nasibnya dengan IBDGs. IBDGs itu kan sejak tahun 90 tahun, tahun 2000, nanti kemudian di daerah itu mulai berkembang, kemudian diterima oleh semua masyarakat dan menjadi isu bersama ketika 2010 mulai. Praktis lima tahun. Akhirnya apa yang terjadi, IBDGs itu, bahkan sampai sekarang pun, kalau kita bertanya di daerah, abis IBDGs, hampir sepuluh mereka tidak tahu abis IBDGs. Nah, begitu pun oleh OJP. Saya kira ini adalah persoalan persilahan yang mungkin menjadi persoalan kita bahwa, ya tadi saya katakan, mungkin perlu mencari selesai-selesai dengan IBDG Indonesia. Kemudian yang kedua, terkait dengan implementasi OJP di parlimen, ini juga menjadi bahan catatan kami bahwa, kalau kita melihat hasil pemilu tahun 2014 ini, terkait dengan ketua informasi di parlimen, kita melihat ada kebunduran. Misalnya pada persoalan penyusunan tata tertib, di Provinsi Selatan, dalam Kota Makasar, hampir semua tata tertibnya itu, di awal-awal ketika mereka mencari sederhana tata tertib, itu kemudian membuat aturan, di mana rapat-rapat yang mereka lakukan itu tertutup untuk semua kalangan. Dan ternyata cantulannya itu ya ke pusat. Nah ini hanya menjadi, kita melihat bahwa di tengah, di tengah kita mendorong OJP, di tingkat nasib, 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 dari kalangan pemerintahan sendiri muncul resistensi. Mereka munculkan gerakan untuk kemudian, melakukan gerakan-gerakan yang kemudian menghambat gerakan OJP ini. Itu pada kasus tata tertib di DPRD. Nah, kemudian di pemerintahan, di pemerintahan sendiri, kalau di daerah misalnya Selatan itu, secara administratif, mereka sangat terbuka. Apapun data yang kita minta, mereka sangat terbuka. Tapi itu data-data yang sifat-sifat saja. Tapi kalau misalnya data-data yang kemudian, sudah masuk ke ranah-ranah sensitif, misalnya ketika ada berkorupsi, itu kemudian mereka sangat bertahan. Nanti data itu bisa dapat ketika, misalnya kita mengajukan KIP. Padahal itu sudah menjadi tulis mereka untuk menjaga data itu. Intinya adalah bahwa di daerah ini faktanya, fakta yang terjadi adalah, tertentu poin-tumum masih itu masih sifat yang diserati. Data-data yang bisa kita dapatkan itu ketika, lebih baik yang kita dapatkan ketika melalui KIP. Nah, saya kira ini adalah beberapa fakta yang berat yang mesti kita selesai bersama. Sehingga menurut saya, menurut kami teman-teman khususnya di KOPEL, untuk melihat ini bahwa, untuk menurut OJP di Indonesia ini baik tingkat sobat tingkat daerah, sekarang ini kan di tingkat, mungkin kita bisa berikan di posisi, di sisi pemerintah maupun di sisi CSO. Di sisi pemerintah ini kan sudah ada OJP, sudah ada ACOV4. Kemudian juga di CSO sendiri, saya kira karena OJP sudah mulai, bahkan menjadi mainstream di beberapa lembaga. Nah, tinggal bagaimana kedua sisi ini, kedua arena ini, disidhargikan dan kemudian bisa dipertemukan di kisah-kisah. Di mana kira-kira masing-masing titik ketemunya. Tapi ya, saya berpikir bahwa, ini akan mungkin dibutuh waktu lama untuk mencari titik ketemunya. Kalau persoalannya ini adalah sebuah isu, di mana ini terkait dengan mentalitas, ya terutama di pemerintah yang masih bertahan dengan politik sekarang. Sehingga begitu, bagus. Terima kasih.